Halo, 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 tikungers Berjumpa lagi sama kita tukang tikung di main MotoGP 20 Di edisi kali ini kita belum melanjutkan championship Kita masih main Grand Prix saja Main yang santai-santai dulu ya Tadi kemarin udah main pake Moto2, si Andi Gilang Sekarang kita balik ke kelas MotoGP Kita pake... Danilo Petrucci kayaknya boleh nih Petruk, iya kayak wayang namanya Petruk Terus sirkuitnya kita pake... Kita pilih sih ya Kita cari sirkuit yang cocok sama karakternya Desmos edisi Di Sepang International Circuit Kita balapannya akan digalap Difficulty-nya kita naikin deh jadi ekstrim Dan... Apalagi ya, riding age-nya udah kayak kemarin Terus oke, kita gak usah pake kualifikasi Kita lanjut balap aja langsung ya Dan sebelum kita balap, gue mau ngingetin lagi Buat lo-lo semua yang mau lingkung bareng terus sama kita Jangan lupa di subscribe Di like videonya biar kita semangat Bikin konten terus kayak gini Dan kalo lo punya permintaan bisa lo taro di kolom komentar Kita harus balap dimana Balapnya pake siapa Difficulty-nya apa Cuacanya gimana Whatever Tulis aja di kolom komentar oke And this is Sepang International Circuit It's a beautiful circuit Indah banget sirkuitnya ya Cakep banget emang Dan di pole position-nya ada Fabio Quartararo ternyata Yang lagi dipayungin sama mba-mba yang gak mirip sama Omar Marques Jadi pemilihan ban Kita depan pake medium Belakang kita pake hard ya Oke Jadi kita start paling belakang Difficulty-nya ekstrim Menang gak ya Menang sih lah ya Menang lah Mudah-mudahan sih menang Karena Daniel Lopetridge ini bisa dibilang Ini salah satu pembalap yang Apa ya Yang Fun gitu loh Pembawaannya ya Pembawaan pembalap yang fun gitu Dan dia asik banget Karena Dia start dari Motor yang bisa dibilang gak ada powernya sama sekali CRT diiodatin Anyway Kita mulai dulu startnya Kita start paling belakang Smooth banget Startnya ngangkat dikit deh kan Desmo Power Di sebelah kanan ada Siapa itu Titor Abad Titor Abad Fing startnya di belakang mulu ya Ngapain deh deh Hobi kayaknya Tikungan pertama Rame banget deh Tikungan pertama ya Sekarang di perikat 14 Disis tikungan kedua Ambil line luar aja Biar gak terlalu numpuk Di dalam R3 Wih Siapa itu barusan Siapa itu barusan Johamir kayaknya Wih ya bener Johamir Nempel-nempel mulu Ngapain sih Johamir Kita susul Keluarin powernya deh semua Wuuu Hampir 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 Oke Nice Nice Kita udah di top 10 Kita perikat 10 Sekarang 9 Membalap lagi Depan ada Peko Bagnaya Kita ambil aja Dari dalem Depan ada Ada Rossi Ada Vinales Wuuu Dari luar Dari luar Nggak lah Ambil dalem aja Buka gasnya Wuuu Dan kalau misalnya lo Nanya-nanya nih Kenapa sih Performa GP20 Gak Wuuu Hampir Kenapa sih performa GP20 Gak semanis Atau sebagus GP19 Karena Michelin bawa komponen baru Untuk tahun 2020 Nanti gue jelasin lagi Oke Kita udah di tingkungan 9 Perikat 5 sekarang Depan ada Dovizioso Kita coba kejar Dovi Dan kita balapan Cuma 3 lap Difficultinya ekstrim Jago Karena kita jago Karena kita jago Jadi Salah satu problem Utannya GP20 Sebenernya Dovi ngapain sih Nengok-nengok Dovi tuh hobi banget ya Nengok-nengok Gue nge-distract lagi Kita ambil lain dari luar Sweep ke dalem Wuuu Wuuu Gila siapa itu barusan Oh Morbidelli Morbidelli Salah Morbidelli ya Bukan salah gue ya Salah Morbidelli ya Gue mau ambil dari luar Dia tonton Nusuk ke dalem Dan akhirnya udah jatuh ya Jadi salahnya Morbidelli Untuk yang kita gak jatuh Kita masih di berikat 5 Kita masih di berikat 5 Sekarang di slash corner Wuuu Motornya Cakep banget Ya Desk Mercedes ya Jadi Kepoto mulai ya Tadi ya Problem utama dari Desk OGP20 Itu adalah understeer Dan kali ini Sayangnya understeernya bukan karena si Ravka atau si mesin Tapi lebih ke Kompon dari si Michelin itu sendiri Yang di tahun 2020 ini Grip belakangnya ini banyak banget Bahkan Bisa dibilang Saking banyak grip belakangnya Si Di Michelin Bisa nyundul-nyundul ke grip band depan yang bikin band depan jadi kayak kalah grip sama belakang gitu Jadi itulah kenapa motornya banyak yang understeer Ducati ya Tapi Peco sama Miller sih jago Tapi lu harus liat datanya dulu deh nanti Oke Kita di berikat 5 Lab kedua Depan ada Ada Dovizioso Terus di depannya lagi ada Fabio Quartararo Kita coba kejar lah ya dulu Satu-satu One step airtime Band masih bagus Kondisinya Hampir ya Hampir banget itu Dovizioso Ada yang jatuh Titor Abad Gak usah heran lah ya Titor Abad jatuh Turn 9 Ini hairpin Susah banget Tapi Gak sesusah Tikungan Di Silverstone Atau Tikungan 3 nya Red Bull Ring Sama Last Corner nya Duriram Amin ya Dan kayak gila Sepang ini sirkutnya lebar banget Dan cocok banget karakternya sama Desmos edisi GP20 Pokoknya Motor-motor V4 Di Sepang itu Unbelievable banget Wah rasanya Dan Kita masih di berikat 4 Coba kejar Polantararo Yaudah Ya Gak ada powernya Markes Kena juga Ya semua orang bisa kenceng Dilurusan gitu Tapi gak ada yang bisa sekenceng Desmos edisi Karena sekalinya belok Lihat sendiri understeer nya kayak gitu kan Kesusul lah Ditikungan Kebanyakan gak sih lo Tukang tikung Ditikung gitu Anyway this is final lap Vestas lap Prince 201 Petro G 159 Under 2 menit Bos Sorry bos Sorry bos Kita di berikat gue Ini final lap Dan Kerennya lagi nih ya Di game MotoGP20 Circuit Sepangnya Kalau lo liat Udah banyak piang lampunya nih Nah karena Ini Bisa dibilang adalah Sebuah Apa ya Layout Bukan layout sih Fasilitas Sepang yang paling baru Yang Sekarang mereka udah bisa Ngadain night race juga Kemarin udah coba di WCTR ya kan World Championship of Touring Car Terus di Vim Endurance World Championship Juga balap disini Hujan-hujan Sambil malem-malem gitu ya Oke Rim sudah kesusul Biar kata Niusulnya juga Dia aja gak suka gitu Disusul terus jenggel-jenggel Kita diberikan pertama sekarang A little bit wide But it's okay I think We think Break Double apex corner Uuuuh Kecepetan Wuuuh Kecepetan Napsu 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 Kalau kata Kayak sih Kayak sih stoner lagi Kalau kata Kalau crutch loh Lo bawa dukat itu Write it like you stole it gitu Jadi lo harus bawa Kayak lo baru-baru aja Nyolong gitu Motor gitu Gak ada santai-santainya ya Ducati Ducati tuh gak ada santai Emang gak ada santai-santainya nih motor Emang agak susah Kalau ketemu beberapa tikungan yang beruntun Itu Ducati agak susah Tapi ya Kalau untuk urusan braking dan akselerasi Apalagi top speed Gak usah lu tanya Understeer parah ya Aduh Kita disusul sama Rins Udah coba kejar ya Udah pasti terkejar ini seginya Karena Powernya Ducati tuh gede banget Men Break 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 Hairpin terakhir That was close That was close 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 Nice 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 Very nice Very nice Dapet fastest lap Juara satu juga Danilo Petrucci Yang badannya gede banget Kayak King Kong ya Petruc Wah gila 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 gue Kita Ya Ducati kenceng banget sih motornya ya Dan sirkutnya juga sepang Jadi yaudah lah Gak begitu challenging Gitu Dan Anyway mudah-mudahan lu pada Suka sama video Tukan Tikung edisi kali ini Jangan lupa di klik like nya Terus Smash Subscribe button Dan kalau misalnya lu punya challenge Buat kita atau requestan Tulis aja di kolom komentar Oke Kita berdua Pamit Kita caps dulu Thank you for watching Hope you guys enjoy it Bye bye Grazie mille Grazie tutti Bye 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 Lihat dulu nih Podiumnya ya Lihat dulu video Podiumnya Kita caps dulu Ciao Oh He's going wild And finally They can enjoy this Deserved moment of glory